Lalu lintas di Kota Bandung menuju kawasan objek wisata lembang terpantau padat pada Jumat Siang. Kendaraan wisatawan didominasi oleh Plat Jabodetabek yang ingin berlibur memanfaatkan libur tahun baru. Seperti inilah kondisi arus lalu lintas yang terjadi di kawasan objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat pada Jumat Siang. Hal yang sama juga terjadi di Jalan Setiabu di Bandung menuju lembang yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Sementara itu arus lalu lintas di kawasan objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat sendiri terpantau padat lancar. Kendaraan wisatawan masih didominasi oleh kendaraan berplat Jabodetabek yang akan mengisi waktu libur akhir dan tahun baru di lembang. Menurut kasat lantas Polres Cimahi AKP Sudir, sejumlah anggota kepolisian dibantu Pemda setempat telah menyiagakan alat berat untuk mengantisipasi adanya longsor dan pohon tumbang di daerah lembang. Hal ini dilakukan bila mana terjadi longsor evakuasi pun akan berlangsung cepat. Selain itu kendaraan besar dilarang melintasi jalur-jalur rawan longsor di lembang mengingat saat ini kondisi masih ada cuaca ekstrim. Jadi menurut informasi dari Intelijen bahwa kepadatan akan terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena malam Minggu adalah malam Tuan Barat. CBCB yang akan dilakukan nanti apa bang kalau terjadi kepadatan bang? Baik kami telah menempatkan seluruh anggota kami selantas Polres Cimahi bersama Sat Sabara, kemudian rekan-rekan dari TNI juga sudah ada. Jadi apabila terjadi kepadatan yang pertama CBCB adalah melakukan one-one. Puncak kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan lembang akan terjadi pada Sabtu dan Minggu mendatang. Para pengendara dihimbau agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petugas di lapangan.